Di kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota, Kejaksaan Negeri Payakumbuh mengingatkan dua daerah tersebut untuk hati-hati dalam menggunakan dana tersebut. Kejaksaan Negeri Payakumbuh mendorong sekaligus meminta agar percepatan serapan dana COVID-19 yang dikelola pemerintah daerah, baik Pemkap 50 Kota dan Pemko Payakumbuh, segera direalisasikan. Meskipun sejauh ini pihak Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada melakukan penanganan dugaan penyalahgunaan dana COVID-19, namun demikian pihak Kejari Payakumbuh mendorong dan meminta agar percepatan penggunaan dana COVID-19 segera dilakukan. Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Suarsono, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang nantinya dapat berdampak dengan hukum. Penggunaan dana COVID-19 diingatkan agar sesuai dengan aturan yang ada. Untuk bimbangan kami kepada wilayah hukum Payakumbuh, yaitu kota Payakumbuh dan Pemapu Kota, untuk pendanaan COVID-19 ini segera direalisasikan, sesuai aturan yang ada, kami juga tidak akan komitmen untuk mengawal ini. Para pejabat Pemkap 50 Kota dan Pemko Payakumbuh yang terlibat dalam pengelolaan dana COVID-19 diminta untuk berhati-hati dalam pengelolaannya. Mereka juga diingatkan untuk tidak takut kepada aparat penegak hukum jika telah menggunakan dana COVID-19 sebagaimana mestinya. Demikian laporan Eduard, TVRI Sumatera Barat.